Mark Cuban adalah milioner Amerika Serikat. Dia pemilik raksasa bisnis olahraga dan televisi. Dia juga investor program TV Shark Tank. Sejak tahun 2012, dia telah menginvestasikan 20 juta USD pada 80 bisnis pada acara tersebut. Di awal tahun 2022 ini, Mark Cuban mendirikan Cost Plus Drugs Company, sebuah aksi bisnis yang tidak terduga. Cost Plus adalah perusahaan farmasi yang menyediakan obat yang sangat murah. Mereka mematok harga hanya 1-10% dari harga detail obat pada umumnya. Gak heran kalau sejak diluncurkan, pelanggan Cost Plus sudah mencapai lebih dari 1 juta. Melalui Cost Plus, Mark Cuban berniat untuk menjadi disruptor yang menantang perusahaan-perusahaan besar di industri farmasi di Amerika. Tapi benarkah dia punya peluang untuk menggoyang industri yang berakar kuat tak tergoyahkan selama puluhan tahun? Seperti apa sih strategi yang Mark Cuban mainkan? Mark Cuban adalah imigran Rusia dan Rumania yang tinggal di Mount Lebanon, Pennsylvania. Dia lahir di tahun 1958 dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Ayahnya bekerja di toko pelapis mobil dan ibunya bekerja serabutan. Kondisi keluarga seperti itu menempa Cuban menjadi sosok pekerja keras. Misalnya, ketika umurnya 12 tahun, dia ingin punya sepatu basket. Dia tidak merenged meminta kepada orang tuanya, melainkan dia cari uang sendiri. Dia pun jualan kantong sampah ke para tetangganya. Disitulah Cuban meraih pengalaman berharga. Dia bilang, saya belajar untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Setelah meraih gelar administrasi bisnis di Universitas Indiana, dia bekerja di perusahaan Your Business Software. 9 bulan saja dia bekerja di situ, karena habis itu dia dipecat. Entah ya kenapa dia dipecat, tapi dia nggak murung meratapi nasib. Apalagi putus asa. Cuban lalu membangun usahanya sendiri, sebuah perusahaan teknologi bernama Micro Solutions. 7 tahun Micro Solutions kemudian berkembang, sampai akhirnya terjual 6 juta US Dollar. Nggak lama berselang, Cuban mengajak Todd Wagner, rekannya satu almamater. Mereka mendirikan Audionet. Ini perusahaan yang menyiarkan kompetisi olahraga secara daring. Lalu Audionet menjadi broadcast.com, dan akhirnya diakuisisi Yahoo senilai 81 triliun rupiah. Di tahun 2003, Cuban kembali membangun perusahaan bersama Wagner. Mereka mendirikan 2929 Entertainment, Ini perusahaan yang memproduksi berbagai film dan acara TV. Cuban juga menjadi pemilik klub NBA Dallas Maverick. Lalu dia menggenggam saham Magnolia Pictures, AXS TV, dan beberapa startup lainnya. Cuban sukses membangun bisnis olahraga. Kisahnya dibagikan melalui buku berjudul How to Win at the Sport of Business. If I Can Do It, You Can Do It. Jadi selama ini orang-orang mengenal Mark Cuban sebagai pebisnis olahraga sukses. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut. Cuban membelokkan bisnisnya ke jalur yang berbeda. Dia meluncurkan Cost Plus Drugs Company, sebuah perusahaan farmasi. Kenapa farmasi? Mau ngapain dia dengan bisnis obat-obatan? Ternyata dia bangun Cost Plus Drugs Company untuk mendisrupsi industri obat-obatan di Amerika Serikat. Dia ingin setiap orang yang sakit bisa mengakses obat-obatan yang mereka butuhkan. Dia juga ingin menciptakan transparansi dalam penentuan harga obat. Ini tentunya sebuah tujuan yang mulia ya, membantu banyak orang yang sulit mendapatkan obat-obatan karena memang harganya mahal. Pertanyaannya adalah, gimana caranya? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana industri farmasi di Amerika Serikat bekerja. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu, industri farmasi memang sangat kompleks. Untuk menentukan harga sebuah obat saja misalnya, banyak aktor yang terlibat. Ada produsen obat, distributor, pengelola keuntungan farmasi atau farmasi benefit manager PBM, perusahaan asuransi, juga ada instansi pemerintah dan perusahaan retail obat-obatan. Nah, banyaknya pihak yang terlibat itu membuat rantai industri farmasi jadi panjang dan kompleks. Kira-kira gambarannya seperti ini. Tama-tama nih ya, produsen obat mengembangkan obat dan memproduksinya. Lalu distributor mengindarkan obat tersebut ke retailer dan perusahaan farmasi lainnya. Sementara itu, untuk menentukan harga obat di pasaran, ada peran PBM yang sangat signifikan. Mereka bernegosiasi dengan produsen obat, perusahaan asuransi, dan juga lembaga pemerintah. Nah, harga obat kemudian ditentukan dan dituangkan dalam formulari. Di situ ada tiga kategori obat, mulai dari tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 adalah obat paling murah, sedangkan tier 3 adalah obat paling mahal. Pada obat-obatan jenis tertentu, perusahaan asuransi juga akan memberikan subsidi. Setelah berbagai pihak sepakat, maka harga obat kemudian berlaku bagi konsumen. Nah, masalahnya, selama ini penentuan harga obat tidak transparan. Publik tidak tahu berapa persentase diskon yang diberikan oleh produsen, berapa subsidi yang dibayarkan perusahaan asuransi, berapa komisi yang diberikan kepada PBM. Dengan alasan kerehasiaan, perusahaan asuransi pun tidak mau membuka data penentuan harga obat. Nah, tidak adanya transparansi itulah yang dianggap membuat mahalnya harga-harga obat di pasaran. Dalam praktiknya, rantai pasok yang kompleks dan tertutup itu membuat perusahaan farmasi dan PBM menjadi middleman. Mereka memiliki kontrol kuat dalam menentukan harga obat. Obat yang sama, harganya bisa berbeda ketika pasien menggunakan lembaga asuransi yang berbeda-beda. Tentu saja, perbedaan harga ini membuat publik jadi curiga. Dalam sebuah riset yang dilakukan, Dan Wouters berkolaborasi dengan SCACS Schools of Pharmacy and Pharmaceutical di tahun 2022, terungkap bahwa ternyata harga obat ditentukan berdasarkan harga yang diterima pasar, bukan berdasarkan biaya R&D yang seringkali dipakai sebagai dalih mahalnya harga obat. Jadi ketika harga obat diserahkan pada mekanisme pasar, perusahaan farmasi memperoleh keuntungan yang luar biasa. Tahun 2019 misalnya, pasar obat-obatan di Amerika Serikat menghasilkan 490 miliar USD. Jumlah itu melebihi setengah dari seluruh omset pasar farmasi global. Tapi sebelumnya, seberapa mahal sih harga obat di Amerika Serikat? Ternyata harga obat di Amerika Serikat 2,56 kali lebih mahal dibandingkan harga obat di 32 negara lain. Itu menurut hasil studi yang dilakukan R&D Corporation tahun 2021. Gak heran ya jika kemudian terungkap pula bahwa 8 dari 10 orang menganggap harga obat yang mereka beli tidak masuk akal. Data itu terungkap dari survei yang dilakukan Kaser Family Foundation Health Tracking Poll tahun 2022. Sementara itu, Benjamin Rome, peneliti dari Brickham and Women's Hospital Harvard Medical School, mengungkap data lain. Rata-rata harga obat-obat bermerek katanya telah meningkat 20% dari tahun 2008 hingga 2021. Peningkatan terjadi dalam proteksi monopoli pemerintah. Dalam hal ini, produsen memiliki kuasa untuk menetapkan harga obat. Nah, dalam situasi seperti itu, lalu apa yang dilakukan Mark Cuban untuk mendisrupsi industri farmasi di Amerika? Cuban melihat masalah di industri farmasi bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang. Dia bilang begini, Ketika saya melihat industri farmasi begitu berbelit-belit dan kacau, saya melihatnya sebagai peluang besar. Lalu peluang itu digarap Cuban dengan cara mengkoreksinya. Nah, pertama, KOSPLUS menyadakan peran perusahaan PBM. Mereka menghilangkan perantara yang selama ini berperan menegosiasikan harga obat antara produsen dengan perusahaan asuransi. Ini adalah langkah yang jitu. Kenapa? Karena keuntungan para PBM inilah yang dikritik banyak orang. Kedua, KOSPLUS bernegosiasi langsung dengan produsen obat jenerik dengan harga awal. Kemudian menjualnya dengan margin keuntungan 15% saja. Lalu menetapkan biaya potekar 3 USD dan biaya pengiriman 5 USD saja. Ketiga, mereka menghapus biaya marketing. Dengan langkah-langkah itu, obat yang dijual KOSPLUS memang jauh lebih murah. Bedanya signifikan banget. Contohnya nih ya, harga imatinib. Obat untuk pasien leukemia ini dibanderol 9.657 dolar setiap bulannya. Tetapi KOSPLUS bisa menjualnya dengan 47 dolar saja per bulan. Atau mesalamin misalnya, obat kolitis ulceratif itu dijual retailer 940 USD per bulannya. KOSPLUS hanya menjualnya 32 USD per bulannya. Jauh banget kan ya bedanya ya? KOSPLUS terus melangkah lebih jauh. Mereka jalin kerjasama dengan TruePill. Ini perusahaan kesehatan digital. Lewat platform ini, pasien bisa mengakses obat-obatan yang harganya transparan dan terjangkau di dalam satu situs. Selain itu, platform ini juga terintegrasi dengan layanan pengiriman obat di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dalam tempoh singkat, KOSPLUS telah berkembang pesat. Saat ini mereka sudah menjual 347 jenis obat. Di antaranya, obat kolesterol, diabetes, migren, alergi, kanker, HIV, dan penyakit lainnya. Mereka juga menjual 10 obat jenerik yang paling banyak diresepkan di Amerika Serikat. Cuban berharap pada pertengahan tahun 2023, KOSPLUS sudah bisa menjual 2.000 jenis obat. Untuk itu, mereka berusaha memperluas cakupan pasar dan membangun gudang baru. Selain itu, Cuban berencana melakukan integrasi vertikal. Rencananya, KOSPLUS akan menjadi produsen obat sekaligus distributor, BBM, dan juga retailer. Alex Osmiansky, CEO KOSPLUS, mengatakan, langkah ini akan berdampak signifikan pada penurunan harga obat. Dia bilang, ada banyak aktor jahat dalam rantai pasokan obat-obatan yang mencegah pasien untuk memperoleh obat-obatan yang terjangkau. Satu-satunya cara untuk memastikan harga yang terjangkau adalah dengan mengintegrasikannya secara vertikal. Apa sih dampak yang kemudian muncul setelah KOSPLUS mengebrak? Berbagai pihak mengakui, memang agak susah ya mengukur dampak finansial dari dididikannya KOSPLUS. Tetapi sebuah penelitian kemudian mencoba menjawabnya. Penelitian itu diterbitkan oleh Journal Annals of Internal Medicine. Mereka memperkirakan bahwa seandainya pada tahun 2020, Medicare memesan obat dari KOSPLUS Drugs Company, maka lembaga jaminan kesehatan di Amerika Serikat itu bisa menghemat 3,6 miliar USD. Selain itu ada apresiasi buat Mark Cuban dari Kevin Stevenson. Dia adalah Direktur Operasi Strategis Providence Healthcare New York, Waco TX. Kevin bilang, orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan seringkali terpaksa tidak bisa mengkonsumsi obat karena mereka perlu membeli makanan bagi keluarganya. Kevin menambahkan, perubahan dalam bidang kesehatan memang berjalan lambat. Akan tetapi, ia percaya masuknya Mark Cuban dalam industri farmasi akan dapat mempercepat proses penyelesaiannya. Apa yang sudah dilakukan KOSPLUS jelas memicu reaksi berbagai pihak di Amerika Serikat. Partai Demokrat misalnya berusaha membuat undang-undang baru. Tujuannya membuat masyarakat bisa memperoleh harga obat yang murah. Akhirnya Senat dan DPR Amerika Serikat bersepakat mengesahkan Inflation Reduction Act. Dengan regulasi itu, Medicare bisa bernegosiasi dengan produsen untuk beberapa jenis obat. Cara itu dapat menghemat biaya pengobatan individu sampai 2.000 dolar setiap tahunnya. Sebetulnya model bisnis KOSPLUS bukan barang baru. Metode yang sama juga dipakai oleh perusahaan lain seperti Honeybee Health, Skripco Pharmacy, dan Costco.com. Bedanya, KOSPLUS lebih beruntung karena Mark Cuban populer. Popularitasnya bisa membuat perusahaan menghemat biaya marketing. Dengan reputasi dan kepopuleran Mark Cuban, KOSPLUS bisa meningkatkan eksposurnya. Tapi di sisi lain, KOSPLUS juga harus bertarung. Mereka harus menghadapi persaingan Amazon yang pada tahun 2018 mengakuisisi PillPack. Perusahaan apotek digital ini diakuisisi dengan harga 1 miliar USD. PillPack dilebur dan kemudian muncul Amazon Farmasy. Apotek digital ini melayani pemesanan obat dengan resep secara online. Pelanggan tinggal menerima obatnya di rumah. Metode digital memang efektif mendorong performa perusahaan. Itu bisa dilihat dari perusahaan digital lain seperti Kepsel. Perusahaan ini pada bulan April 2021 mampu mengumpulkan dana sampai 300 juta USD. Akibatnya nilai valuasi perusahaan ini bisa mencapai 1 miliar USD. Dua tahun sebelumnya, Alto juga begitu. Perusahaan farmasi dan pengiriman obat digital ini bisa mendapatkan penanaan seri D sinilai 250 juta USD. Bahkan perusahaan farmasi baru juga melakukan gebrakan. GoodRx misalnya, mereka berusaha membantu konsumen menemukan harga obat termurah. Dalam hal ini, mereka tidak mengubah moda rantai pasokan. Mereka tetap mencerahkan kuasa penetapan harga kepada perusahaan asurasi dan produsen bermerek. Sekarang yuk, mari kita tengok negeri sendiri. Apakah di Indonesia dimungkinkan ada gebrakan seperti yang dilakukan oleh Mark Cuban? Di Indonesia ada 220 perusahaan di industri farmasi. Dalam memproduksi obat-obatan, 90% diantaranya berfokus pada sektor hilir atau downstream. Sampai tahun 2021, ada 241 industri pembuatan obat-obatan, 17 industri bahan baku obat-obatan, 132 industri obat-obatan tradisional, dan 18 industri ekstraksi produk alami. Itulah yang diukapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Karta Sasmita. Fakta tersebut mengukapkan, industri farmasi di Indonesia lebih banyak berfokus pada sisi hilir. Bahan baku obat di Indonesia 90% masih tergantung impor. Itulah penyebab harga obat di Indonesia begitu mahal. Bahkan termasuk yang paling mahal di Asia Tenggara. Mahalnya obat di Indonesia ini membuka peluang besar bagi siapapun untuk melakukan disrupsi di industri farmasi. Tantangannya adalah bagaimana menyederhanakan rantai pasok untuk dapat menentukan harga obat secara transparan. Di sisi lain, perusahaan farmasi di Indonesia harus dapat memutus ketergantungan terhadap impor bahan baku. Penyediaan obat jenerik dengan harga terjangkau akan dapat memotong biaya belanja obat dalam mekanisme jaminan kesehatan masyarakat. Nah, ayo siapa yang akan memulai mendisrupsi industri farmasi di Indonesia? Anda mungkin? Semoga ya.